Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebuah program yang mengajak untuk kita mengawali hari dengan mendengarkan sering firman Tuhan dan dilanjutkan dengan doa pagi sejenak. Bapak Ibu dan Saudara Terkasih, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Wahyu 21 ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan, Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi alam mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sahabat Kristus sekalian, hari-hari ini orang sedang membicarakan ibu kota yang baru, ibu kota Republik Indonesia, yang rencananya akan dipindahkan dari kota Jakarta ke salah satu daerah di Kalimantan. Beberapa pertimbangan yang diajukan, yaitu ibu kota yang baru nanti ini diakini bebas dari macet, bebas dari banjir, dan bebas dari pencana alam, oleh karena jauh dari gunung berapi. Namun firman Tuhan menjanjikan pada kita, akan ada suatu kota yang baru, yang kekal, dan tak tergoncangkan. Kota itu bernama Jerusalem yang baru. Jerusalem yang baru merupakan kota yang indah, kota yang kekal, dan merupakan tempat orang-orang kudus memerintah, yaitu Anda dan Sarah. Kita semua sebagai pengikut Kristus yang setia, yang memelihara iman sampai pada kesudahannya, akan menerima mahkota, dan menerima hal-hal yang baik yang tidak pernah kita pandangkan sebelumnya. Jerusalem yang baru merupakan gambaran dari sorga itu sendiri. Penulis kitab wahyu, yaitu Yohanes, dia tidak bisa menahan kekagumannya pada kota yang nantinya akan disediakan bagi orang-orang yang memelihara iman, dan setia pada Kristus, sampai garis akhir. Terlalu indah dari Jerusalem yang pernah dia lihat secara kasat mata sebagai manusia. Oleh karena itu, tempat yang abadi, yang indah, dan kekal itu, dia beri nama Jerusalem baru. Sahabat Kristus, Jerusalem baru tidak hanya bebas dari kangguan fisik, meskipun sudah pasti Jerusalem baru itu bebas banjir, bebas macet, dan bebas bencana alam. Namun, Jerusalem baru juga bebas dari segala penderitaan, dan bebas dari kangguan sebaik secara fisik, maupun psikis. Diaya Jerusalem yang baru tidak akan ada air mata, tidak ada maut, tidak ada duga cita, tidak ada perkabungan, dan bahkan tidak ada ratap tangis. Yang adanya sukacita, kebahagiaan, dan kerjaan kita siang malam hanya memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri yang berkuasa dan memerintah secara terpusat. Sahabat Kristus yang saya kasih, hari ini ketika kehidupan kita di bumi penuh dengan tangisan karena disalah mengerti, disalah pahami orang lain, difitnah, atau dituduhkan yang jahat yang tidak pernah kita lakukan, bersabarlah. Suatu kali, dalam kasih karunia Tuhan, ratapan dan doka cita kita selama di bumi, Tuhan akan perhitungkan sebagai sukacita besar yang tak terkatakan dan yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Anggap saja dan kita selama di bumi sebagai tabungan untuk kita bawa ke sorga nanti. Oleh karena itu, sahabat Kristus sekalian, jangan mudah mengeluh kalau disakiti. Jangan mudah putus asa kalau disalahpahami. Jangan balik menyakiti kalau disakiti. Manusiasi apapun itu boleh memberi kita label apapun, silakan. Mungkin Anda dan saya disebut bodoh, kita disebut tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Pelayanan cuma gitu-gitu saja. Bahkan mungkin disebut pengkhianat, tidak berhikmat, dan sebagainya. Hadapi saja semua label, semua perkataan, semua pernyataan itu dengan senuman. Hadapi dengan sukacita, hadapi dengan ketabahan, hadapi dengan kesabaran, hadapi dengan ketenangan. percayalah, pengharapan kita pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia kalau di bumi ini kita belum mendapatkan pembelaan dan penghiburan. Satu kali, di surga nanti, kita akan mendapatkan makota dan sukacita yang tidak ternilai harganya. Kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami tertawa, yang bukan karena melihat hal yang lucu, tapi karena ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak akan pernah berhenti. Sahabat Kristus yang saya kasih, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu. Kami bersyukur boleh menerima janjimu mengenai kota yang baru, yaitu Jerusalem yang baru, yang kau akan berikan bagi kami, Tuhan, orang-orang kudusmu, anak-anakmu yang setia kepadamu. Di situ kami akan memerintah, di situ kami akan bertahta, berdiri sebagai seorang yang menang, menghadap tahtamu yang kudus, menghadap tahtamu yang mulia, menyembah dan mengabdi kepadamu sepenuhnya. Di situ kami akan mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, mengalami tawa yang tidak pernah kami, mungkin selama di bumi kami tidak mengalami. tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi kesedihan. Karena itu Tuhan, selama kami masih di bumi, berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap proses hidup yang ada, supaya kami tidak mengeluh dengan ucapan bibir kami, supaya kami tidak mudah kacau dengan pikiran kami, supaya kami tidak mudah membalas terhadap apapun yang orang lain serang bagi kami. terima kasih Tuhan Yesus sebab pengharapan kami pada kekekalan, pada Yerusalem yang baru, pada surga yang Tuhan pasti berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kau baik dan sangat baik, dan kami percaya surga itu pun juga akan kami alami selama di bumi. Keberkatanmu, kebaikanmu, keajaibanmu, itu pasti juga akan kami nikmati sebelum kami juga menikmati surga yang tanpa batas di Yerusalem yang baru itu. Di dalam nama Yesus kami berdua dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki pengharapan yang kekal. Karena satu kali nanti, Anda dan saya akan masuk di dalam Yerusalem yang baru selama iman kita tidak menjadi lemah dan tidak menjadi kalah. Salam dari Salgir Arjo dan Mijpam Ministri. Tetap setia sampai hari akhir. Tuhan ismu berkati. Terima kasih. Terima kasih.